Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan tukang rumah channel kali ini tukang rumah channel mau berbagi video atau berbagi pengalaman cara kompon plafon gipsum atau cara dempul plafon gipsum atau cara tampal plaster ceiling untuk pemula kali ini kita akan berbagi cara mengompon plafon gipsum tanpa menggunakan kain kasa yaitu dengan cara seperti ini sesudah plafon dikompon dikasih fiber dan dicampur dengan semen casting tutorialnya ada di video kami sebelumnya seperti ini diaplikasikan terutama di bagian sambungan seperti ini agar kesambungan plafon gipsum tidak mudah retak kuat dan kokoh tidak mudah amruk kita menggunakan kompon plafon gipsum to in one atau dua untuk satu ini bisa digunakan untuk pemasangan list atau Cornish bisa juga digunakan untuk kompon plafon gipsum Anda bisa menggunakan alat roskam T untuk mendempul plafon gipsum dan juga penadah seperti ini usahakan menggunakan alat yang tidak berkarat Anda juga bisa menggunakan roskam besi seperti ini yang tidak berkarat juga bisa sebenarnya ada roskam khusus untuk plafon gipsum yaitu namanya trowel plafon gipsum terserah Anda mau menggunakan alat apa yang penting hasilnya bisa bagus dan rapih kita juga menyediakan wadah seperti ini untuk membuat adonan kompon plafon gipsum langkah pertama kita kasih air dulu wadahnya seperti ini secukupnya saja kita mengaduk plafon gipsum yaitu secukupnya saja kemudian ditaburi seperti ini tonton videonya sampai habis agar tidak gagal paham jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua karena like dan subscribe itu gratis tidak bayar like dan subscribe akan sangat membantu untuk kemajuan channel ini kedepannya agar semakin maju dan terus berkembang dan terus membuat video-video video terbaru tentunya yang bermanfaat untuk kita semua Oke setelah kita cukup untuk menaburi kompon ini selanjutnya kita aduk seperlunya saja yang mau diambil saja kita aduk-aduk seperti ini jangan diaduk-aduk semua karena karakter dari semen gipsum ini atau kompon ini cepat mengering dalam beberapa menit saja akan menjadi seperti batu langkah pertama kita bersihkan dulu sisa-sisa ada kotoran yang ada pada sambungan plafon gipsum ini selanjutnya kita aplikasikan seperti ini dengan cara diisi dan dibersihkan kembali usahakan sebelum pendempulan di bagian sambungan ada celah atau ada lubangnya agar kompon ini bisa masuk ke atas ke atas plafon dan kompon ini akan menyatu dengan fiber dan casting yang kita aplikasikan kemudian diatasnya jadi kalau pemasangan plafon gipsum sambungannya terlalu rapat sebaiknya sebelum mendempul atau sebelum mengompon sebaiknya dikasih lubang sedikit bisa menggunakan gergaji atau apapun yang penting ada celah agar kompon ini bisa masuk ke atas dan menyatu dengan fiber dan casting diatasnya nanti karena sambungan plafon gipsum yang rapat adalah salah satu penyebab mudahnya retak pada sambungan plafon gipsum jadi sebaiknya dikasih longgar agar sambungan ini atau dempulan ini bisa masuk ke atas untuk pendempulan sambungan plafon plafon gipsum yang bagian tengah sebaiknya menggunakan alat yang agak lebar minimal 25-30 cm agar sambungan plafon gipsum bisa rata dan bisa rapih halus mulus dan tidak ada bekas sambungan karena menggunakan alat yang lebih lebar tentunya akan meratakan antara posisi plafon gipsum sebelah kiri dan sebelah kanan sebagai penggarisnya untuk mengaplikasikan adonan plafon gipsum yaitu dengan cara seperti ini kita isi kemudian kita bersihkan kembali begitu dan seterusnya jadi khusus untuk pemula yang paling penting adalah kita mengetahui karakter dari semen kompon ini atau kompon gipsum ini kita membuat adonan jangan terlalu banyak secukupnya saja karena semen gipsum ini atau kompon ini mudah mengering mudah mengeras cepat mengeras dalam beberapa menit akan mengeras seperti batu jadi kita harus agak-agak mengetahui karakter dari semen gipsum ini untuk pengaplikasiannya juga kita memerlukan dua sampai tiga kali karena tidak bisa dikasih penuh terus karena kalau masih di dalam keadaan basah waktu keringnya semen gipsum ini atau kompon ini akan menyusut dan akan timbul kesan sambungan atau bekas sambungan jadi kita harus satu kali dulu seperti ini kemudian kita pindah dulu ke tempat lain dan kemudian akan diulang kembali sampai penuh tidak perlu dikasih lebih dan tidak perlu dikasih kurang yang penting penuh saja rata sudah halus dan mulus sambil menunggu bagian tengah ini agak mengering sedikit kita mengompon di bagian sudut dulu atau di bagian pinggir dinding karena ini tidak ada listnya jadi kita tampal juga menggunakan kompon ini untuk menampal tinggal di bagian pinggir tembok bisa juga menggunakan scrub atau apapun yang penting tampalan bisa rapih dan bisa halus khususnya untuk pemula kalau membuat pekerjaan mengompon atau kompon plafon gipsum alatnya ini tidak perlu dicuci dengan air jadi tinggal disusruk-susruk saja kemudian bisa dilap ataupun menggunakan amplas setelah kering karena kalau anda menggunakan benda yang besi atau mudah berkarat kalau dicuci alatnya semua akan berkarat dan berwarna kuning-kuning merah karat Oke selanjutnya kita tampal atau kita dempul di bagian bekas scrub yang bagian tengah plafon gipsum ini dengan cara cara sama seperti ini menggunakan scrub juga bisa dengan cara diisi lubangnya kemudian dibersihkan kembali di bagian segrup juga yaitu sama harus diulang dua kali nah ini pengaplikasian yang pertama kemudian setelah kering akan menyusut dan akan melubang kembali selanjutnya kita ulang lagi satu sekali lagi dikasih penuh dan dibersihkan kembali kompon plafon gipsum ini yaitu mengandungi zat semacam acid atau HCL yang bisa menjadikan korosi pada peralatan yang kita gunakan ataupun pada scrub plafon gipsum ini jadi sebaiknya kalau rumah anda menggunakan plafon gipsum di bagian atasnya dikasih fiber dan casting tutorialnya ada di video kami yang sebelumnya agar plafon gipsum tidak mudah retak dan tidak mudah jebol karena scrub hanya bersifat sementara sebelum kepala scrubnya habis berkarat kemudian selanjutnya kekuatan utamanya ada pada fiber yang dibelitkan pada rangka plafon Oke setelah pendempulan yang pertama tadi agak kering kita ulang lagi selanjutnya ditempul kembali seperti ini dengan cara diisi dan dibersihkan kembali kemudian alatnya ini kita esek-esek ke penadahnya kita harus mengesek-esek terus agar peralatan kita senantiasa bersih agar hasil dempulan atau hasil pengomponan bisa halus dan bisa rapih tanpa harus diamplas dan tanpa harus digosok-gosok lagi karena sudah tidak ada lagi kesan atau bekas sambungan pada plafon gipsum ini jadi khusus untuk pemula kalau membuat pekerjaan mengompon plafon gipsum alatnya ini harus senantiasa diesek-esek ke penadahnya agar alatnya senantiasa bersih dan hasil pengomponan bisa halus mulus dan rapih tentunya juga bisa rata tidak perlu lagi kemudian sebelum pengecatan tidak perlu diamplas dan digosok-gosok lagi karena sudah bagus halus rata dan mulus yaitu caranya seperti ini dengan cara di aplikasikan kemudian di esek-esek diaplikasikan lagi dan di esek-esek lagi terus saja dan seterusnya di esek-esek setelah kering kita cek kembali apakah masih ada yang kurang rapih kita bisa merapihkannya kembali sampai benar-benar halus dan rapih Oke cukup sekian dan terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati